Assalamualaikum Mereka mengejar pengetahuan dalam berbagai bidang seperti matematika, astronomi Pemikiran mereka menekankan pentingnya mengejar ilmu dan pengetahuan untuk kemajuan umat manusia Sahabat tentu masih ingat dengan review Science Adorable Islam yang lalu tentang ilmuwan Muslim abad ke-9 Bernama Al-Kawarizmi Muhammad Ibn Musa Al-Kawarizmi memiliki kontribusi signifikan dalam matematika dan pengembangan sistem angka Arab Yang memungkinkan representasi angka dengan menggunakan digit 0 hingga 9 dan konsep 4 bernilai Beliau juga memiliki kontribusi dalam bidang astronomi Salah satu karya utama Al-Kawarizmi yang berkaitan dengan astronomi adalah Sij A-Singhin Karya ini lebih terkait dengan pengembangan model matematis untuk perhitungan astronomi seperti perhitungan waktu, gerhana, dan posisi benda-benda lain Karya ini juga berisi tabel-tabel trigonometri dan perhitungan astronomi lainnya Kontribusi Al-Kawarizmi terletak pada penggunaannya yang inovatif dan kreatif terhadap matematika dalam konteks astronomi Ia menggabungkan pengetahuan matematika seperti melibatkan penggunaan persamaan dan formula matematika untuk mengembarkan orbit, posisi relatif, dan pergerakan benda langit Dengan menggunakan matematika, ia berusaha mengurangi kesalahan dalam prediksi astronomi yang dapat membantu dalam menentukan waktu, navigasi, dan fenomena astronomi lainnya Dengan mengintegrasikan matematika ke dalam ilmu astronomi, Al-Kawarizmi tidak hanya menyanjikan deskripsi fenomena langit, tetapi juga memberikan landasan untuk perhitungan dan prediksi yang lebih akurat Menciptakan dasar untuk perkembangan lebih lanjut dalam ilmu astronomi Sebagai contoh, posisi benda langit dapat diidentifikasi dengan menggunakan sistem koordinat astronomis yang melibatkan pemahaman matematis tentang ascension recta, RA, dan deklinasi pada bola langit Pemahaman matematis tentang ascension recta, RA, dan deklinasi pada bola langit melibatkan konsep sistem koordinat sphoris yang digunakan dalam astronomi untuk menentukan posisi benda-benda langit di langit Koordinat ini membantu dalam mendeskripsikan lokasi relatif benda langit pada bola langit Ascension recta dalam kurung, RA, mirip dengan konsep longitude pada bola bumi, tetapi diaplikasikan pada bola langit RA mengukur sudut melingkar di sepanjang ekuator langit, diukur dari titik musim semi matahari, dalam kurung, titik vernal RA diukur dalam satuan waktu, seperti jam, menit, dan detik, karena langit tampaknya berputar satu putaran penuh setiap 24 jam Pada bola langit, terdapat 24 jam RA untuk satu putaran penuh 360 derajat RA dihitung searah dengan rotasi bumi, dan titik awarnya adalah titik musim semi matahari Contoh, jika benda langit memiliki RA 4 jam, itu berarti benda tersebut terletak pada separuh jarak antara titik musim semi dan titik musim panas Deklinasi, DEC, serupa dengan konsep lintang pada bola bumi Deklinasi mengukur sudut dari posisi benda langit terhadap didang ekuator langit Deklinasi diukur dalam satuan derajat, dari minus 90 derajat, bawah ekuator hingga plus 90 derajat, atas ekuator Benda langit dengan deklinasi 0 derajat terletak di ekuator langit Benda langit dengan deklinasi positif terletak di belahan langit utara Sedangkan yang dengan deklinasi negatif terletak di belahan langit selatan Contoh, jika benda langit memiliki deklinasi plus 30 derajat, itu berarti benda tersebut terletak 30 derajat di atas ekuator langit Koordinat RA dan DEK membentuk sistem koordinat seferis pada bola langit Untuk mendeskripsikan lokasi suatu benda langit secara lengkap, kedua koordinat ini digunakan bersama-sama Posisi benda langit dinyatakan dengan memberikan nilai RA dan DEK-nya Misalnya, bintang Sirius memiliki RA dan DEK tertentu yang menyatakan lokasinya di langit Untuk meramalkan gerhana matahari dan bulan, siklus harus menggunakan ilmu matematika untuk menghitung interval waktu yang terkait dengan posisi matahari, bumi, dan bulan Bulan membutuhkan waktu sekitar 29,5 hari untuk menyelesaikan satu putaran penuh mengelilingi bumi, bulan sinodis atau bulan sinodik Adapun bumi membutuhkan waktu sekitar 365,25 hari untuk menyelesaikan satu putaran penuh mengelilingi matahari, tahun sinodis Dengan mempertimbangkan bahwa satu tahun sinodis adalah sekitar 12,37 bulan sinodis Siklus harus menghitung bahwa setiap 18 tahun, 11 hari, dan 8 jam, bulan kembali ke posisi yang hampir identik dalam hubungannya dengan matahari dan bumi Ilmu matematika digunakan untuk mengukur jarak ke bintang-bintang dekat dengan memanfaatkan efek paralaks yang muncul akibat pergerakan bumi sepanjang orbitnya Efek paralaks adalah perubahan atau pergeseran sudut yang diamati dalam posisi objek ketika dilihat dari dua titik pandang yang berbeda Efek ini seringkali dikaitkan dengan pergeseran sementara atau perbedaan dalam posisi yang tampak dari benda yang jaruh ketika diamati dari bumi pada waktu yang berbeda Ada dua jenis utama efek paralaks yang sering dibahas yaitu paralaks bintang dan paralaks gerak sendiri, diurnal paralaks Efek paralaks bintang terjadi karena bumi bergerak mengelilingi matahari Ketika kita mengamati bintang-bintang yang cukup dekat di langit pada waktu yang berbeda dalam setahun Kita dapat melihat pergeseran kecil dalam posisi relatif mereka Ini disebut sebagai paralaks bintang tahunan Bintang yang lebih dekat akan mengalami pergeseran yang lebih besar daripada bintang yang lebih jauh Efek paralaks gerak sendiri terjadi ketika kita mengamati objek Terutama yang berada di tata surya kita Dari dua lokasi yang berdekatan di permukaan bumi pada waktu yang berbeda Hal ini seringkali terlihat pada bulan dan planet Perubahan posisi objek yang diamati sepanjang malam atau selama beberapa jam terjadi Karena pergeseran perspektif pengamat akibat rotasi bumi Transformasi Fourier adalah suatu teknik matematis yang digunakan untuk menganalisis fungsi dalam domain frekuensi Mengubah data dari domain waktu ke domain frekuensi Transformasi Fourier membantu memecah suatu sinyal atau fungsi kompleks menjadi komponen-komponen frekuensi yang lebih sederhana Ada empat transformasi Fourier Yaitu Disorder Fourier Transform DFT Fast Fourier Transform FFT Continuous Fourier Transform Inversive Fourier Transform Navigasi astronomi seperti navigasi laut dan udara menggunakan konsep trigonometris feris Untuk menentukan posisi kapal atau pesawat berdasarkan pengamatan benda-benda langit Trigonometris feris adalah cabang trigonometri yang khusus digunakan untuk mengukur dan memodalkan segitiga dan fungsi trigonometri pada permukaan bola Seperti bumi atau benda langit lainnya Hal ini berguna dalam astronomi, geografi, dan fisika bumi serta dalam navigasi dan pemetaan di permukaan bola Beberapa konsep utama dalam trigonometri feris melibatkan segitiga feris, fungsi-fungsi trigonometri feris, dan teorma-teorma yang berlaku pada bola Segitiga feris adalah segitiga yang terletak pada permukaan bola Di mana sisi-sisi segitiga tersebut adalah sebagian dari garis besar, lingkaran besar pada bola Sudut pada segitiga feris diukur dalam radian, bukan derajat Segitiga feris memiliki beberapa perbedaan penting dengan segitiga pada bidang data Seperti adanya garis besar sebagai sisi segitiga, sudut yang diukur dalam radian, dan hukum-hukum feris tertentu Seperti hukum sinus dan hukum cosinus feris Fungsi-fungsi trigonometri feris mirip dengan fungsi-fungsi trigonometri pada bidang datar Tetapi diadaptasi untuk permukaan bola Beberapa diantaranya termasuk sinus feris, dalam kurung, sin, cosinus feris, dalam kurung, cos, dan tangan feris, dalam kurung, tan Beberapa teorma trigonometri feris mencakup hukum sinus feris, hukum cosinus feris, dan hukum tangan feris Hukum-hukum ini memberikan hubungan antara panjang sisi-sisi dan sudut-sudut pada segitiga feris Hukum-hukum gerak Nauton dan hukum Kepler saling terkait untuk memberikan pemahaman matematis tentang dinamika sistem tata surya Hukum Kepler, yang menyatakan bahwa planet bergerak mengelilingi matahari dalam orbit elips dengan matahari di salah satu fokusnya, dirumuskan dalam bentuk matematis Ini memberikan dasar untuk memahami dan memodalkan pergerakan planet dan objek langit lainnya Metode ilmiah yang dikembangkan oleh ahli astronomi matematis Al-Khawarizmi digunakan juga untuk menghitung dan menentukan arah Qiblat dengan presisi yang tinggi Arah Qiblat ditentukan dengan merujuk pada koordinat geografis, dalam kurung, garis lintang, dan garis hujur, kabah di Makkah Koordinat ini adalah titik pusat dari arah Qiblat Dengan mengetahui koordinat tempat ibadah dan koordinat kabah, kita dapat menghitung arah Qiblat Menggunakan prinsip-prinsip trigonometris-feris dan perhitungan astronomi, seperti yang diajarkan oleh Al-Khawarizmi, dapat dihitung arah Qiblat dengan akurat Ini melibatkan konsep-konsep trigonometris-feris untuk mengonversi koordinat geografis menjadi arah yang tepat Seiring dengan kemajuan teknologi, perangkat lunak dan aplikasi komputer digunakan untuk mempermudah perhitungan tersebut Perangkat lunak ini memanfaatkan rumus-rumus trigonometri dan data astronomi terkini untuk memberikan hasil yang akurat dan cepat Selain itu, Al-Khawarizmi juga memberikan kontribusi dalam pengembangan alat-alat astronomi, seperti astrolog Astrolog merupakan salah satu cikal bakal instrumen astronomi di zaman modern Penemu astrolog di dunia Islam secara luas diakui adalah Hipparchus, seorang ilmuwan Yunani dari abad ke-2 sebelum masehi Al-Khawarizmi, seorang ilmuwan muslim dari abad ke-9, membuat peningkatan pada astrolog dan memberikan kontribusi penting terhadap perkembangannya Dalam karyanya, beliau menulis tentang penggunaan astrolog dalam astronomi dan navigasi Dan karyanya menjadi sumber referensi penting dalam pengembangan dan penggunaan astrolog di dunia Islam dan kemudian di Eropa Astrolog bekerja berdasarkan pengukuran sudut antara benda langit tertentu seperti matahari atau bintang dan horizon Ini melibatkan penggunaan alat pengukur sudut dan skala yang terdapat pada astrolop Astrolop digunakan untuk mengukur posisi benda langit, seperti matahari, bulan, dan bintang Dengan mengamati posisi benda langit tertentu melalui lubang-lubang atau retikulanya, pengguna astrolop dapat mengidentifikasi koordinat astronomisnya Astrolop juga digunakan untuk mengukur waktu berdasarkan posisi matahari atau bintang Dengan mengetahui posisi matahari pada astrolop pada suatu waktu tertentu, seseorang dapat menentukan waktu hari itu Astrolop juga digunakan untuk navigasi Pelaut dan penjelajah menggunakan astrolop untuk menentukan lintang, laketut kapal mereka Dengan mengukur ketinggian matahari atau bintang di langit pada waktu tertentu, mereka dapat menghitung lintang kapal Di dalam dunia Islam, astrolop juga digunakan untuk menentukan arah Qiblat, arah Mekah untuk tujuan salat Dengan mengetahui posisi bintang tertentu pada waktu-waktu salat, seseorang bisa menemukan arah yang benar Meskipun astrolop sendiri sudah tidak umum digunakan seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan instrumen ilmiah Namun konsep dan prinsip pengukuran yang diterapkan dalam astrolop memberikan dasar untuk perkembangan instrumen astronomi lebih lanjut Beberapa instrumen modern yang memiliki akar atau inspirasi dari astrolop meliputi sekstang, teleskop, goniometer Aplikasi praktis astronomi dalam kehidupan sehari-hari mencakup berbagai aspek yang memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan manusia Beberapa kaitan kunci antara aplikasi praktis astronomi dengan kehidupan sehari-hari termasuk navigasi, penentuan waktu, penerbangan dan perjalanan antarisa, perhitungan kalender Integrasi ilmu matematika dalam ilmu astronomi memungkinkan pengembangan model yang lebih baik, perhitungan yang lebih akurat, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang alam semesta Ilmuwan astronomi seringkali menggunakan alat dan teknik matematika untuk merinci peristiwa astronomi dan meningkatkan pemahaman kita tentang alam semesta Terima kasih, semoga bermanfaat Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih Like And share Subscribe